selamat menikmati selamat menikmati seminggu sekali dua bulan sekali itu apa sebulan sekali misalnya kalau dia roleh tapi yang kasusnya beda istri pertama gak ada perjanjian itu maka kalau sudah ada laki-laki seperti itu berarti dia telah tidak adil paling tidak tiga hari di sana tiga hari di sini kan begitu tapi kalau sudah seperti itu dia telah melakukan sesuatu ketidakadilan secara dohir fikihnya yang pertama yang kedua harus koreksi diri setelah dia seperti itu apa perilaku anda kepadanya anda semakin manis atau mungkin sebabnya anda tidak pernah memahami kenapa kok sampai dia berpulikami apakah itu karena diri anda misalnya kurang santun kurang pengabdian dan sebagainya nah kemudian sampai hari ini pun dia belum pulang mungkin di saat dia pulang anda bukan menyambutnya dengan hangat bukan dengan kemesraan keindahan mungkin anda lebih banyak membicarakan tentang urusan-urusan poligaminya sehingga anda sering marah kepada dia sehingga dia jenuh untuk pulang pun tidak ada artinya bagi dia karena saya pulang pun tambah rame kalau mengkasusnya seperti itu anda berbenah diri terima dia dengan baik anda siapa nama anda misalnya ada namanya tidak bersainglah anda dengan diri anda sendiri anda bersaing dengan diri anda sendiri semakin baik pelayanannya bahkan kalau itu berlomba-lomba dengan yang di sana sehingga bagaimana anda sehebat mungkin menarik suami agar agar suami anda bisa bisa kembali jadi siap lah nah ini jadi perlu koreksi dirilah kalau ternyata anda sudah baik anda mencoba melayani dengan benar kemudian anda berlakuan suami dengan baik lakukan suami seperti itu maka dia benar-benar telah melakukan kesalahan besar bolim dia itu yang datang di hari kiamat akan datang di hari kiamat dalam keadaan dia meniring baik sebaiknya ini diskusikan dengan baik tapi sebelum mendiskusikan harus seperti itu anda benar diri dulu kalau sudah anda benar diri anda sampaikan baik-baik jika ternyata setelah anda sampaikan baik-baik biasanya minta pertolongan dengan orang yang yang bijak bukan asal orang ya kadang kalau anda asal anda minta tolong asal orang anda membuat keruh semakin keruh misalnya anda minta tolong kepada suatu guru tapi belom itu guru-guru yang bijak malah menjadikan suami anda malah tidak senang dengan anda pastikan anda bawa kepada orang yang pasti ajak bisa diajak diskusi dalam hal ini dan membantu untuk menyelesaikan masalah kemudian jika nanti pada akhirnya kok anda tidak mendapatkan apa perhatian lalu seperti itu tinggal anda sabar atau tidak kalau anda tidak sabar memang sebaik-baiknya adalah tetap sabar anda karena orang sabar adalah besar pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda tidak sabar karena dia telah memperlakukan anda dengan tidak adil maka anda punya hak untuk mengambil langkah perpisahan karena dia telah tidak adil cuman kami ingatkan kok sekampang itu namanya perpisahan berusahalah dan berusahalah dan berusahalah untuk mempertemukan kembali dan umumnya layaknya seorang suami seperti itu susah meninggalkan istri yang pertama karena apa mungkin sudah punya anak dan sebagainya susah rata-rata agak tapi kalau memang yang pertama itu kok anda sendiri tidak mencoba untuk membuat perubahan apa yang bisa diharap di balik itu semuanya bagi dia pun mungkin perpisahan lebih mudah na'udzubillah kalau seperti itu baik ya jadi kalau menanti mentok anda tidak bisa membuat damai dengan dia dengan beliau dengan suami dengan upaya apapun anda tidak bisa maka anda pun harus mencari ketenangan cari yang halal anda pisah minta pisah karena dia telah tidak adil sementara anda takut menjadi kebencian kebencian kadang-kadang bukan di diri anda saja diri si istri kadang-kadang seanaknya pun diajak membenci kan tambah berantakan itu semuanya lebih baik berpisah baik-baik kemudian ceritakan kepada anak bahwasannya suami mengantan suami anda adalah baik-baik biar anak tetap menghormat kemudian anda mencari yang halal yang lain lagi semoga dengan itu akan ada kebahagiaan seperti itu Allah Alhamdulillah selamat menikmati